Bertempat di aula dinasnya selasa pagi. Dinas Pendidikan Kota Jambi melaksanakan workshop implementasi pencegahan tindak pidana korupsi terhadap aparatur sipel negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kota. Workshop dihadiri dan dibuka langsung Kadis Pendidikan Kota Jambi, Arman. Hadir juga narasumber dari Polda Jambi dan beserta workshop. Workshop dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 30 Oktober hingga 31 Oktober 2018 yang diikuti 80 beserta. Dari Kepala UPTD, Sengsional Umum Distrik, Bendahara SMP, dan Kepala SD Negeri. Kadis Pendidikan Kota Jambi, Arman menyatakan, workshop implementasi bertujuan untuk memahami undang-undang terkait tindak pidana korupsi beserta penetapan hukumnya. Dan aparatur sipil negara Dinas Pendidikan Kota Jambi juga diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang. Jangan sampai lagi melakukan pungutan-pungutan yang diluar ketentuan. Artinya yang tidak ada aturannya tidak boleh lagi melakukan pungutan. Sementara itu, Ibtu Fit Yardi sebagai narasumber dari Polda Jambi mengharapkan para peserta bisa mengelola dana bos sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sehingga bisa meningkatkan butuh pendidikan sekolah di Kota Jambi. Darawan dan pejabat kursional di Dinas dan Kota Jambi bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang berat.